Biasanya anak kecil kalau dia udah bisa ngomong, udah bisa mengutarakan pendapat Mereka itu bertanya kepada ibunya Bu, adek ini tuh terbuat dulu dibuatnya kayak gimana sih? Nah, jawaban yang bijak bagi para orang tua kepada anak yang bertanya seperti itu kayak gimana, Bu? Hai, welcome back to my YouTube channel It's time for speak up Oke, ini adalah episode spesial dalam memperingati hari anak yang jatuh pada tanggal 23 Juli hari ini ya Dan aku bakalan upload ini video di hari ini juga Dan di episode spesial ini aku bakalan melanjutin obrolan seru bareng sama psikolog, psikolog yang keren banget, yang kece badai Dan kita akan ngebahas soal bagaimana sih bagi orang tua dalam memberi pengarahan atau mengajari anak-anaknya tentang pendidikan seks sejak dini Bagaimana kita sebagai orang tua itu mengantisipasi anak-anak kita supaya tidak terlibat nanti ke depan Tidak terlibat pergaulan bebas atau menjadi salah satu korban dari pidopil atau segala macamnya Nah, ini kayaknya penting banget untuk disimak oleh para orang tua yang saat ini memiliki anak di usia dini Jadi langsung aja kita ngebahas atau ngobrol langsung dengan psikolog terkece melalui sambungan Zoom Next pertanyaan Ibu, kita membahas soal pendidikan seks sejak dini Membahas soal seks di Indonesia itu masih tabu nggak sih Ibu? Kalau di beberapa kalangan ya, itu sudah biasa ya, sudah tidak tabu lagi Terutama di keluarga-keluarga yang modern gitu ya, terus kebetulan tinggalnya di kota besar Terus kebetulan mereka memiliki sikap dan cara pandang yang lebih terbuka gitu ya Itu tidak tabu lagi, tetapi walaupun di kota besar sekalipun Tetapi kalau keluarga ini masih dalam tanda kutip puritan, konvensional Oh, konvensional Puritan itu konvensional Konvensional Ya, kuno, kuno gitu ya, kuno konvensional Masa gaunya kuno Ya, kuno itu mungkin masih merasa tabu dan untuk mengatakan sesuatu yang harusnya diketahui oleh anak-anak sejak dini Itu pun sekalipun orang tuanya berpendidikan tinggi, ga keluar omongannya itu biasanya begitu Bener Padahal kan itu penting Bu ya Sangat penting Sangat penting Nah, menurut Ibu nih ya, gimana sih Bu untuk menerapkan pendidikan seks sejak dini Bagusnya tuh kayak gimana Bu, Bu, buat orang tua? Sesuai dengan usia Mbak Jadi, kita biasanya kalau di kelas-kelas parenting ya, di kelas-kelas parenting untuk orang tua Terutama ketika kita harus berbicara, membahas tentang pendidikan seks Kita akan menyampaikan pada orang tua ketika anak-anak ini sudah mulai bisa bergaul ya dengan orang di luar sekiling rumahnya Ketika dia mulai bisa bersosialisasi, ada yang umur 3 tahun udah ngomongnya udah ngecepret, bisa gaul, bisa kewaku, bisa apa gitu Nah, itu sudah harus diberikan pendidikan seks sejak dini yang bukan tentang melakukan hubungan seks, bukan Begitu, itu tuh gimana? Bukan Jadi, dia harus tahu bahwa dalam dirinya itu ada organ-organ tubuh yang harus dilindungi Oke Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya Kecuali oleh orang tua, orang yang mengasuh misalnya neninya atau babysitternya Atau dokter, petugas kesehatan, kalau dia sakit misalnya seperti itu, maka itulah yang boleh menyentuh Nah, itu pun harus diberitahu bahwa sentuhan-sentuhan itu yang benar itu bagaimana gitu Termasuk ketika anak ini kecil, itu pun sudah harus diberitahu bagaimana yang tidak boleh dicium Oke Walaupun itu mungkin yang mencium adalah keluarga, keluarga omnya atau tantenya atau apanya Itu ada yang misalnya bibir itu tidak boleh dicium Oh, sudah ga boleh Bu ya, kalau umur udah 3 tahun ke atas Oke Oke Ya, jadi selain memang secara kesehatan kan kalau kita mencium bibir, kan anak kecil itu kadang lucu ya Karena kita jadi kayak lucu bibirnya gitu Sementara ketika kita punya penyakit, ya kan, penularannya gampang banget Bener banget, oke bener-bener Jadi dulu kesehatan juga Di area bibir Jadi yang boleh dilakukan itu adalah mencium itu di bagian kening, ya, di bagian pipi, cukup gitu Nah, terus bagian tubuh yang tidak boleh disentuh Rentan terhadap penyakit Rentan terhadap penyakit Rentan terhadap penyakit Artinya penyakit fisik ya Terlepas dari urusan seksual itu ada penyakit fisik yang memang kita harus protek bener terhadap anak kecil gitu Oke siap Kan ada orang sakit gemesnya, ih lucu gitu, terus utuk-utuk, 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 utuk-utuk Cium gitu Cium gitu Eh, bibirnya lucu, eh tidak boleh gitu Enggak boleh ya Oke buat kalian para orang tua jangan biarkan anak kalian dicium bibirnya oleh orang-orang di sekitar kalian gitu Bu ya Orang tua pun kalau mau cium ya cium pipi Cium pipi aja bener, orang tua pun juga sama ya Cium pipi Sama, sama Karena gini loh Mbak, kalau dulu-dulu sih, kalau dulu-dulu mungkin aman-aman aja ya orang tua misalnya Eh, mencium bibir gitu ya Tapi hari gini kita kan sudah banyak baca berita ya bahwa ternyata Eh, apa namanya Eh, pelecehan seksual Iya, pelecehan seksual Komposan yang dilakukan oleh orang tua kandung rada kata Oh iya Oh itu ngeri ya sekarang Saya kalau baca berita itu ngeri gitu Bu Banget, ngeri banget gitu ya Bener-bener iya sih, mengantisipasi itu juga ya Ya Bahkan Mbak Mega, jangan salah ya Jadi orang tua itu, orang tua kandung dalam tanda kutip melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak kandung Itu jangan dibayangin selalu dengan lawan jenis Misalnya, ayah terhadap anak Kayak pidopil gitu Kerempuan Tapi ada ayah menyodohi anak laki-laki kandung Coba bayangin Ya pidopil, sodoan Tuhan Kasian banget itu anaknya Nah, serem kan Serem banget Oh iya, by the way Bu Kalau semisal dari dulu waktu kecilnya dia pernah jadi korban sodomi, pidopil kayak gitu Itu ada indikasi nggak Bu, nanti kalau dia udah dewasa bakalan jadi homo gitu Biasanya kan pelaku-pelaku homo itu kan mereka memilih Biasanya, biasanya kalau kita telusurin Mereka adalah korban yang akhirnya menjadi pelaku Rasanya kelisenya seperti itu ya Nah, makanya kenapa sekarang ini gerakan untuk Untuk apa namanya Pendampingan itu sekarang begitu kuatnya Kan beda ya kalau zaman dulu kan Kadang dianggap aib ya, malah ditutup-tutupin Iya bener banget Kalau sekarang Sekarang kita konsen terhadap korban Jadi bagaimana menyembuhkan trauma Luka jiwanya Dan tetap menumbuhkan harga dirinya Supaya dia tidak merasa bahwa dia adalah korban yang Yang akhirnya membalas dendam Membalas dendam Jadi pelaku juga akhirnya Biasanya kebanyakan gitu Bu Ya, seperti itu Akhirnya jadi kayak Ketokat estafet jadinya Iya, jadi kayak nggak bisa berhenti Berhenti gitu Oke Bu Jadi gini Bu Kembali ke pendidikan seksi jadi ini Biasanya anak kecil Kalau dia udah bisa ngomong Udah bisa mengutarakan pendapat Mereka itu bertanya kepada ibunya Bu, ada ini dulu dibuatnya kayak gimana sih? Nah, jawaban yang bijak bagi para orang tua kepada anak yang bertanya seperti itu kayak gimana Bu? Kalau yang nanya-nya anak masih kecil ya belum usia pubertas ya Kalau sudah pubertas sudah harus dikatakan Kalau sudah pubertas itu artinya Dia sudah mulai matang secara seksual Kita mengatakan saja bahwa Kamu dihasilkan dari hubungan yang sah Hubungan yang resmi, hubungan dalam perkahwinan atas dasar cinta dan kasih sayang Seperti itu Oke Terus dikenalkan Tidak perlu Tidak perlu making love-nya seperti itu Tapi kalau anak yang masih belum pubert Itu menerangkannya juga harus hati-hati bahwa Kamu dihasilkan dari kasih sayang antara ayah dengan ibu yang dikasih Tuhan Nah, bahasanya itu yang dikasih Tuhan Karena ayah dan ibu saling mencintai, saling menyayangi Tuhan memberikan kamu hadir menjadi milik ayah dan ibu Sudah segitu saja Bukan tidak akan menanyakan gimana-gimana Tidak menyampaikan juga pikiran dia Benar-benar Jadi intinya tuh Bilang aja kalau itu adalah antara kasih sayang seorang orang tua kepada orang tua Terus terciptahlah anaknya gitu Bu ya Karena biasanya anak-anak jaman sekarang Bahasa bijaknya begitu Anak-anak jaman sekarang itu pinter sekarang nanyanya Harus ada kata cinta kasih sayang Kasih sayang Gimana Mbak Meda? Enggak, kalau anak-anak jaman sekarang makin pinter keponya Bu Harus ada kata kasih sayang Kasih sayang, cinta, dan pernikahan Kasih sayang, cinta, dan pernikahan Biar anak-anak itu juga merasakan bahwa Merasakan ada cinta di sekitarnya gitu Bu ya Ya Oke, itu bener banget Oke Bu, ini next question nih Bu Ini sebenarnya nggak ada di topik sih Cuma saya tiba-tiba pengen bertanya Jadi ibu beberapa waktu lalu kan sempat viral berita seorang mahasiswa yang hobinya Itu nge-share foto alat kelaminnya di media sosial Maksudnya kayak di inbox, di DM, dan di japrian gitu Bu Nah ini sempat viral karena ini salah satu mahasiswa perguruan tinggi juga ini Lumayan bonafit ini perguruan tingginya Saya nggak nyebutin namanya ya di sini Oke Nah, menurut ibu nih perilaku seperti ini tuh kayak gimana sih Bu Itu pandangan dari segi psikolognya Nah guys, itu tadi ngobrol serunya bareng psikolog kece badak yang wow menginspirasi banget ya Jadi buat kalian para orang tua Mulai sekarang kalian harus bener-bener keep anak-anak kalian Jangan mudah diciumi oleh orang-orang walaupun itu hanya sekedar pipi Atau apalagi bibir ya, jangan sampai Jadi lebih baik kita mengantisipasi supaya tidak terjadi yang namanya Apa ya Apa ya, yang namanya Hal-hal yang tidak diinginkan begitu loh ya Dan juga lagi pula dengan Banyak, jika semakin banyak orang yang mencium anak kita Atau memeluk anak kita Nggak, memeluk itu oke ya Tapi kalau mencium, apalagi mencium bibir Itu juga berbahaya juga bagi kesehatan anak-anak Jadi ini penting banget bagi para orang tua Buat kalian yang sudah nonton channel youtube aku Tapi belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya Karena dengan kalian subscribe dan juga nonton video aku Aku bakalan lebih semangat untuk membuat konten-konten Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian Informatif, edukatif dan yang jelas bisa menghibur kalian Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for speak up, bye bye Ini kita akan melanjutkan obrolan seru bareng pakar atau psikolog anak Yang dan Eh Bye 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 bye